Halo guys, balik kembali kekuatan, di channel gue Marfanusa Kali ini gue bakal nge-review salah satu liquid Kalau dibilang baru juga Enggak, mungkin comeback ya Ada liquid legend Dan banyak yang bilang kalau ini adalah pioner dari liquid mochi Kalian pasti udah pada tau Liquid dari JRX yaitu Berry Mochi So, gak usah banyak bas-basi Langsung aja kita mulai videonya, cus Oke, di tangan gue udah ada liquid Berry Mochi dari JRX Brewery Kalian bisa lihat, ini masih kesegel Dan ada tulisan Berry Mochi di sini Dan ada informasi kalau liquid ini dikemas dengan botol cabai gorila 100ml Packagingnya gue bisa bilang ini simple banget ya Gak ada yang isi mewah Di bawah dengan warna hitam Dan biru Ada gambar kelinci Dua, lagi bikin mochi kayak gitu Dan ada semacam cerita Di legendary, taste is back Making a return with the same quality The taste of a smooth, authentic Japanese mochi Blended perfectly with a punch of fresh rib blueberry Playing between bold and sharp notes Ada yang bilang ini liquid legend Karena dia adalah salah satu pioner dari liquid rasa mochi Dan ini comeback ceritanya So, langsung aja gue buka Eh, by the way ada logonya JRX Ada tulisannya tapi kecil banget Ntar gue bakal cari tau lah ya Yang pasti ada JRX Dan kita buka dulu segelnya Oke, kita buka Oke, gak ada apa-apa lagi Anjay, ada busanya cuy dalamnya Ini packagingnya cukup premium Ada busanya juga Dan ini ada tampilan dari liquid berry mochi Gue buka plastiknya Untuk tampilan dari botolnya sendiri Ini simple banget Gak ada beda jauh sama packaging awalnya Dikemas dengan botol cabai goreng 1 mili Berwarna hitam Dengan tutup berwarna biru Gambar depan Kata-kata Blah-blah-blah itu sama Dan ini Agak puh Kok netes cuy? Apa nih? Kok netes? Untuk packaging luar oke Oke Tapi untuk packaging dalamnya kok netes? Keliatan gak peh? Ya mungkin om jurek bisa minta tolong lah ya Ini kayaknya packagingnya kurang rapet di botolnya ya Bukan di packaging luar So langsung aja gue buka Liquidnya Cus Oke Tadi ada satu insiden ya Tiba-tiba netes liquidnya Dan netesnya lumayan banyak Mungkin gak rapet di dalam Jadi langsung aja gue buka Masih segel loh padahal Tapi ya udah bleber gitu sih Ya mungkin bisa lebih diperbaikin lagi lah ya Untuk packaging botolnya So langsung aja kita cium aromanya Wih Gue Gue inget sama liquid oat mochi anjir Untuk aroma gue bisa bilang Ini blueberry-nya kenceng Dan ada sekilas kayak aroma-aroma tepung kayak gitu Iya aroma tepung Aroma mochi banget Dan blueberry Dan aroma mochinya Ngingetin gue sama salah satu liquid oat mochi Dan fun fact aja Gue belum pernah coba Beri mochi yang dulu Entah Nah kan netes lagi kan Ini apa ya Ates lagi loh dia Ini botolnya gak perawan apa gimana sih Kok dari tadi basah Mulu keluar Mulu bocor Mulu Oke fun fact gue belum pernah coba Beri mochi yang dulu Entah berapa tahun lalu keluar Dan Tiba-tiba gue udah coba Beri mochi yang sekarang nih Yang comeback Jadi langsung aja gue tetes Di kapas gue Di fab gue Anyways gue pake settingan Gue pake kapas dari Holy Fiber Nah kan netes lagi kan Ini kenapa tuh Udah tadi ngomong ke potong Perkara netes gitu mulu Om Jurek Minta tolong ya Om Ntar kalo semisal Apa tau Jurek mau jadi sponsor tuh ya Bisa lah ya Gue dapet liquid Eh liquid Botol liquid yang masih perawan gitu ya Biar gak netes-netes mulu gitu Kan reviewnya jadi agak Gimana gitu Lanjut ke settingan Gue pake kapas dari Holy Fiber Udah pasti Dan Sekarang coil gue nih Yang ganti nih Tetep pake VCS Cuman kalo kemarin kan gue pake core 2 tuh Sekarang gue pake core 3 Poco bilang Kalo core 3 Dia rasanya lebih keluar Dan dia lebih smooth Jadi Kita langsung buktikan aja Anyways Untuk settingan coil Gue dapet 0,10 ohm Dan Untuk kuatnya gue main di 80 watt Oke Langsung aja Gue firing Oke Gak begitu kemeratak Pake device waporeso RDA C-70 80 watt Pake coil VCS Powernya gila sih Ini hasilnya gila banget sih Oke Kita cium aromanya Untuk TH gak perlu diragukan lagi lah ya Karena Semua liquid dari GRX Itu yang gue suka adalah Trotitnya Karena mereka konsisten banget Ngasih trotit yang Bener-bener kasa gitu loh Gak ngadi-ngadi Untuk aroma disini gue bisa bilang Blueberrynya Kerasa banget Ada aroma tepung Sama sih Cuman Aroma tepungnya tuh Gak yang begitu Mendominasi Lebih Kayak aromanya lebih tebel Aroma blueberrynya So Langsung aja gue vaping Karena gue udah penasaran sih Liquid legend Pioneer of mochi Pake enak Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasa disini Untuk rasa disini gue bisa bilang Cukup unik ya Karena mungkin Liquid mochi yang pernah gue coba Adalah mochi ketemu sama Oat Mochi ketemu sama keju Ya intinya Mochi sama creamy lain lah ya Sedangkan ini Gue ketemu mochi sama buah Dengan basic mochi Ketemu buah Gue pikir mungkin yang akan dijual Adalah buahnya Jadi rasa yang tebel Itu adalah rasa buahnya Ternyata enggak Untuk rasa ternyata ini Cukup menarik Bener-bener rasa yang keluar Adalah basic mochi Baru blueberrynya Jadi inhale Gue bisa dapet rasa mochi itu sendiri Dan exhale Gue dapet blueberrynya Gak sesuai ekspektasi gue Dia bener-bener Kasih tau Basic rasa mochi itu gimana sih Mungkin kalau kita nyobain Oat mochi Mungkin kita bakal Cuman dapet Sekedar karakter mochi Liquid mochi Yang dia karakternya agak basah Lengket-lengket Kering gitu Ditu ngorokan Sedangkan ini Karena dia basicnya mochi Itu jelas banget Tepung-tepungnya Manisnya itu pas Malah gue bisa bilang Ini agak kurang manis Entah itu di settingan gue Entah emang liquidnya Nanti kita bakal uji coba Dan yang Bikin gue agak speechless Asik Adalah Manisnya itu Gue bisa bilang beda Bedanya di exhale Jadi Yang awal Sampai tengahnya itu Gak begitu manis Jadi manis pas Karena Buah blueberrynya tadi Ini enak Untuk TH Gue udah bilang dari awal Gue gak pernah kecewa Sama trositnya JerX Karena Apa ya Konsisten banget TH-nya Gue nge-review Melon Pan Gue nge-review Nafti Gue nge-review Apalagi Toastman Dan ini Berry mochi Itu TH-nya Mirip-mirip gitu Konsisten mereka Bedanya gini Kalau Toastman Dia diparu-paru Pedas Kalau ini tenggorokan Itu ninggal Dan garok Overall ini enak Overall ini enak Oke Gue gak nemu cacat Kalau gue sih cocok Sama liquidnya Cuman balik lagi Enak gak enak Itu setiap settingan beda Jadi Tergantung juga Kalau lo settingnya Ngasal-ngasal Mungkin gak akan keluar rasanya Dan Lo pasti bakal bilang Oh ini kebiasa aja Cuman TH-nya Nembak Kalau gue ini Enak banget Gue suka Oke Excel udah Excel udah TH udah Manis udah Semuanya pas Gue suka Enak Gak ada cacat Gak ada cacat Buat gue So Segini aja dari gue Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa komen Like dan subscribe Kalau gak suka Gak apa-apa Tonton aja Makasih banyak Buat kalian semua Udah DM gue Komen Udah request Kayak Bang review liquid ini Bang Ini Blablabla Gue sangat-sangat Berima kasih Apalagi Buat kalian yang komen Kayak Di postingan gue Yang waktu gue Nge-review Muffin Itu Gila sih Gue suka banget Sama komenannya Karena detail banget Komenannya itu Ngebantu gue Dan ngebantu Penonton-penonton Yang lain juga Kayaknya subscriber gue Nambah terus Jadi gue sangat-sangat Happy Dan berima kasih Semoga bulan depan Udah 1500 Jadi kita bisa Nge-adain giveaway lagi Jadi ajakin temen-temen kalian Buat subscribe Channelnya Marfan Nusa Asik So Segini aja dari gue Gue Atta Salam Marfan Nusa Cus Sub indo by broth3rmax